Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5 ya. Ini tadi soal nomor 4. Ini masuk soal nomor 5 ya. Nah, ini juga materi yang kategori soalnya ini adalah votes. Oke, kita lihat soalnya di sini. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan momentum penting bagi kemerdekaan ini. Nah, di sini kalimat peristiwa Rengas Dengklok ya. Jadi, ini mengingatkan kita tentang peristiwa tentang proses perumusan daripada kemerdekaan Indonesia. Kalau kita ingat kembali bahwa proses perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diawali dari dibentuknya BPOPKI. Kemudian setelah ditentukan BPOPKI itu, ini dibentukkan nomor 4 lagi di sini ya. ini dibentuknya BPOPKI. Kemudian ketika BPOPKI tadi sudah berhasil merumuskan dasar negara dan rencana undang-undang dasar, baru tahapan berikutnya yaitu ketika Jepang menyerah Jepang kalah dalam PD2 dengan dibuktikan peristiwa yang cukup penting berikutnya adalah untuk proses proklamasi kemerdekaan Indonesia Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dengan dibominya Hiroshima dan Nagasaki yaitu kota yang sangat penting bagi Jepang dibom kemudian itu yang menyebabkan akhirnya militer-militer Jepang itu kebanyakan kembali ke wilayah Jepang untuk memastikan adanya yang tersebut sehingga pada saat itu poin yang ketiga adalah Indonesia mengaktifkan Jepang menyerah karena dalam Perang Dunia Kedua sebenarnya Perang Dunia ini terjadi antara dua wilayah yaitu Eropa kemudian dengan Asia dan Pasifik jadi Asia Pasifik ini Perang Dunia Kedua didominasi oleh Jepang dan juga sekutu nah sekutu di situ adalah Amerika Serikat jadi Jepang menyerah kepada sekutu yang pada saat itu Amerika Serikat yang membom Herosimadina Nagasaki tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945 nah jadi dengan Jepang menyerah kepada sekutu perangkaian berikutnya adalah ketika itu Indonesia ini artinya kekosongan kekuasaan jadi ketika setelah Jepang menyerah kepada sekutu tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Indonesia berarti saat itu mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan maksudnya di situ bahwa Indonesia memang real tidak dikuasai oleh negara manapun termasuk pada saat itu sekutu karena memang kosong kekuasaannya sehingga itulah yang menjadi kesempatan oleh golongan muda yang terdiri dari Soekarni Sayuti Melik Sultan Syahrir dan lain-lain sebagainya mereka di situ mendatangi golongan tua Insinyur Soekarno Bapak Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo untuk segera memerdekakan Indonesia dengan usaha sendiri bukan berlandeskan dari PPKI yang akan dibentuk oleh Jepang jadi di sini menurut golongan muda bahwa Indonesia sebenarnya bisa merdekat dengan usaha sendiri tidak perlu diberikan oleh negara lain oleh karena di situ terjadilah perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda sehingga menyebabkan di situ golongan muda ingin mempercepat agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan setelah cepat-cepatnya sedangkan menurut golongan tua kita harus membicarakan masalah kemerdekaan ini melalui badan yang akan dibentuk yaitu PPKI tanitnya persiapan kemerdekaan Indonesia atau istilah Jepangnya dokoriso junbi inkah karena ada perbedaan itulah maka terjadi yang disebut peristiwa rengas dengkok jadi peristiwa rengas dengkok ini adalah peristiwa bahasa kasarnya penculikan ya Soekarno jadi maksudnya di bawah ini bukan semerta-merta diculik seperti yang kita pikirkan ya jadi maksudnya di bawah rengas dengkok ini untuk diamankan agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang karena walaupun beberapa militer ataupun orang-orang Jepang banyak yang kembali ke Jepang karena adanya peristiwa di bomnya Hiroshima dan Nagasaki namun tetap ada beberapa militer Jepang yang masih stay atau masih tetap ada di Indonesia nah itulah yang mengawasi gerak-gerik dari para tokoh-tokoh perumus kita nanti dalam melakukan kegiatan pemerintahan nah dengan adanya penculikan atau di bawahnya Bapak Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta ke rengas dengkok disitu dibicarakan tentang apa saja yang harus kita lakukan untuk mencari jalan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepat mungkin tidak harus ada tanpa kebantuan dari negara lain tetapi dengan usaha dari bangsa Indonesia sendiri jadi pernyataan tentang peristiwa rengas dengkok merupakan momen penting bagi kemerdekaan Indonesia itu adalah benar jadi adanya rangkaian peristiwa rengas dengkok inilah yang akhirnya disitu adanya tadi perbedaan antara Insinyur Soekarno Muhammad Hatta Ahmad Subarju dengan golongan muda Sultan Syahrir kemudian tadi Sayuti Melik dan sebagainya memberi satu keputusan bersama yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 akhirnya dilaksanakanlah proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tepatnya dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda yang menyediakan tempat orang Jepang yang sangat pro terhadap orang Indonesia sehingga dia menyediakan tempat untuk membiarkan rumahnya dijadikan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi hingga dilaksanakan dari pukul 21 malam hingga sampai jam 4 subuh akhirnya terciptalah disitu teks proklamasi yang sering kita dengarkan pada setiap 17 Agustus 1945 nah hingga akhirnya disitu berarti peristiwa Rengas Denklok ini adalah peristiwa yang memang sangat momentum sekali karena ini sangat penting dalam proses kemerdekaan Indonesia jika tidak ada peristiwa ini mungkin kita kemerdekaannya akan diberikan oleh negara lain tidak mendapat dari usaha kita sendiri nah dengan adanya tadi ide dari golongan muda yang ingin adekaan itu dengan kesalahan ini akhirnya berhasil nah ini pernyataannya berarti kemudian kita lihat sebabnya sebabnya disini yang tepat yang tepat untuk menyesuaian proklamasi ini sebenarnya kurang mungkin jadi sebenarnya kalau tempat Rengas Denklok ada tempat yang menyesuaian proklamasi ini salah ya karena sebenarnya Rengas Denklok adalah tempat untuk menyatukan pemikiran antara golongan tua dengan golongan muda karena kalau tempat untuk menyusun teks proklamasi itu adalah di kediamannya Laksamana Muda Maeda jadi kalau yang pernyataan ini sebabnya itu jawabannya adalah salah nah lihat di pilihannya jika pernyataannya benar yang A ya jika pernyataan benar alasan salah keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat benar dan salah tapi ada hubungan sebab-akibatnya enggak iya satu tema yang sama ya pembahasan tentang teks proklamasi atau proses kemerdekaan Indonesia yang kalau B jika pernyataan benar alasan benar oh ini jika pernyataan benar alasan benar atau jelas salah karena disini alasannya salah ini jika benar benar jelas salah oke pilihan berikutnya jika pernyataan benar alasannya salah iya pernyataannya benar dan alasannya adalah salah kalau yang D jika pernyataan salah alasan benar kebalik jika pernyataan dan alasan salah salah berarti jawabannya adalah C nah jadi kalian memang harus perlu memahami dari bentuk pernyataan dan juga kronologis-kronologis peristiwa seperti ini peristiwa yang rengas download ini sering keluar biasanya kalau di soal-soal SBM PTN ya sehingga soal-soal ini menjadi salah satu contoh yang harus kalian lebih latihan lagi untuk menjawab-jawab soal seperti ini karena yang namanya soal-soal sejarah itu berdasarkan proses kronologi-kronologinya salah satunya tentang proses pemberdekaan Indonesia entah nanti proses menjajahan atau kedatangan bangsa barat atau kedatangan Jepang ke Indonesia dan sebagainya nah jadi karena pemberdayaan sejarah ini berdasarkan kronologi ini soal yang nomor lima ya jadi soal yang hot sekali karena memang harus kalian memahami materi dan ini berhubungan karena sama-sama membahas tentang kemerdekaan Indonesia oke ya kita next soal nomor nah oke ini levelnya cukup materi berat ini materi sejarah di kelas 12 ya sejarah peminatan kalau masuknya ini nah soalnya juga hot jadi soalnya setelah perang dunia kedua nah ini membahas tentang perang dunia kedua dunia masih mengalami berbagai masalah terutama tarik-menarik dua blok negara yaitu blok barat dan blok timur keadaan tersebut dikira dengan istilah perang dingin yaitu nah berarti kita disini mencari definisi tentang apa yang dimaksud dengan istilah perang dingin jadi perang dingin itu bukan ada berarti ada lawannya perang panas bukan jadi perang dingin ini lebih kepada bentuk ketegangan tapi tidak berbentuk apa perjuangan fisik ataupun tembak-menembak tapi ada nanti ya setelahnya cuman disini diawali dari segi ketegangan dan persaingan-persaingan berupa perlombaan itu baik itu persenjataan perlombaan dalam bidang teknologi pokoknya dan lain sebagainya yang memicu suatu negara untuk maju lebih dulu daripada negara lain nah kita lihat tentang perang dunia kedua jadi perang dunia kedua itu sebenarnya terjadi ya tahun 1939 hingga 1945 ini perang dunia kedua dulu 19 3 9 sampai 19 nah berakhirnya tadi salah satunya ketika sekutu dimenangkan dalam perang dunia nah 1945 jadi perang dunia kedua terjadi 1939 sampai 1915 nah setelah selesai perang tersebut dimenangkan oleh pihak sebutu ternyata masih ada permasalahan antara negara-negara yang ada di dunia bahkan antara negara Eropa atau yang kategorinya disebut negara barat nah yang mana mereka membentuk dalam dua blok yaitu blok barat dan blok timur apa itu blok barat blok timur jadi blok barat itu sebenarnya adalah ini ya perbedaannya nah blok barat itu Amerika Serikat dengan ideologinya adalah sosialis liberal atau liberal itu kebebasan sedangkan blok timur ini adalah pada saat itu namanya Uni Soviet kalau sekarang kalau 1998 namanya sudah berganti menjadi Rusia jadi blok barat dan blok nomor itu sebenarnya dua negara yang bersengketa atau yang bermasalah dalam hal persaingan atau ketegangan-ketegangan yang muncul karena tadi berbagai macam alasan yaitu blok barat yang dibawah naungi dari Amerika Serikat yang memiliki ideologinya sosialis liberalis kemudian blok timur dari Uni Soviet bagian timur karena Rusia itu kan ada Rusia yang kalau kalian ingat di teka itu ada yang masuk bagian daripada Eropa ada yang sebelahnya lagi masuk ke bagian Asia nah makanya disebut blok timur masih ke arah Asia nah blok timur ini adalah Uni Soviet atau Komunis yang memiliki ideologinya Komunis ya mungkin kalian tahu ya apa itu ideologi Komunis kalau liberalis itu ideologi yang mengarah kepada bentuk kebebasan sedangkan Komunis itu dalam membentuk pengetangan suatu pemimpin atau dalam suatu negara itu tidak diperlukan adanya agama semuanya itu diarahkan kepada pemimpin negara jadi memang mengarah kepada kediktatoran atau kekejaman suatu pemimpin dalam negara nah kemudian kita lihat pilihannya di sini keadaan yang dikena dengan istilah perang dengin disebut perang yang diwujudkan dalam bentuk tekanan-tekanan terhadap negara kecil sebenarnya tidak hanya negara kecil sebenarnya sangat mempengaruhi negara-negara besar contohnya gini dampak daripada adanya ketegangan antara blok barat dengan blok timur ini Korea pada masa itu akhirnya berdampak kepada negara Korea itu terbagi menjadi dua Korea Utara dengan Korea Selatan yang mana ternyata ketika mereka berhasil memecah belah negara tersebut dalam satu negara tapi punya ideologi yang berbeda sehingga memisahkan wilayahnya nah contohnya blok barat blok barat itu dia disitu menguasai wilayah Korea Selatan yang mana saat ini ideologinya itu agak sedikit liberalis Korea Selatan yang mungkin kalian sudah sering kenal nonton-nonton di TV yang suka nonton drama Korea itu adalah liberalis kemudian Korea Korea Utara ternyata disitu dipengaruhi oleh Yunus Soviet atau yang sering kita sebut blok timur yang ternyata mengarah ideologinya adalah komunis makanya sampai sekarang pun Korea Utara kita kena sebagai negara yang berideologi komunis nah sampai akhirnya ketika Perang Dingin ini pun berakhir Korea Utara dan Korea Selatan tetap memutuskan untuk memisahkan diri tidak ingin menjadi negara yang kembali bersatu nah otomatis itu kan mempengaruhi negara-negara yang besar tidak hanya mempengaruhi negara-negara kecil nah selain Korea banyak Jerman misalnya nah Jerman ketika adanya Perang Dingin ini terbagi menjadi dua wilayah Jerman Barat dengan Jerman Timur ya itu tadi dengan adanya penguasaan dari dua negara tadi jadi karena mereka selain tadi ketegangan karena adanya ideologi kemudian juga tadi perlombaan berbagai macam mereka juga disini membagi wilayah-wilayah agar terpecah belah nah salah satunya kalau di Eropa Jerman kalau di Asia tadi Korea nah Jerman Barat Jerman Timur dengan dibuktikan dibangunnya tembok Berlin sebagai pemisah antara Jerman Barat dengan Jerman Timur namun nanti setelah berakhirnya Perang Dingin tembok Berlin itu pun dipisahkan jadi memang nanti alasan berakhirnya Perang Dingin itu salah satunya karena tembok Berlin dipisahkan kemudian bersatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur berbeda dengan Korea yang memisahkan diri kemudian negara-negara lain besarnya seperti Vietnam China itu juga sangat mempengaruhi sehingga kalau yang A itu pasti jawabannya adalah salah karena pada dasarnya Perang Dingin walaupun dingin dalam arti ketegangannya bukan panas-panasan ketegang tapi sebenarnya mempengaruhi negara-negara yang besar jadi yang A kurang tepat bukan tidak benar tapi kurang tepat yang B perwujudan perbedaan ideologi antara blok barat dan blok mur nah pertanyaannya tadi disini bukan hanya ideologinya saja tapi pemecah belahan wilayah wilayah satu negara kemudian disini mengarah kepada bentuk persaingan teknologinya persaingan dalam bentuk persenjataan dan sebagainya jadi yang B kurang tepat jawabannya karena disini hanya menuliskan ideologi yang C ketegangan ini sudah ada kata kuncinya ketegangan yang muncul sebagai wujud konflik kepentingan kepentingannya apa tadi ia itu kepentingan untuk bersaing secara teknologi kemudian bersaing secara ilmu pengetahuan bersaing secara persenjataan dan sebagainya supermasi hukum peraturan hukum yang berlaku hukum ideologi ini lebih mengarah kepada benar jawabannya kemudian yang D perlombaan senjata untuk saling menekan antara blok barat dengan blok timur saling menekan kata kunci juga disini cuma kita lihat lagi pertentangan antara blok barat dan blok timur untuk memperrebutkan daerah perdagangan kurang tepat jadi mungkin opsi jawaban antara C dan D tapi kita lihat dulu disini ada kaliman pembahasan nah perang dingin merupakan sebuah sebutan dari periode yang mana terjadi sebuah peristiwa berupa konflik ketegangan dan kompetisi jadi persaingan antar negara khususnya Amerika Serikat yang disebut blok barat dan Uni Soviet yang disebut blok timur yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1991 nah persaingannya kerap kali terjadi di berbagai bidang seperti ideologi koalisi militer koalisi militer itu dalam hal persenjataan ideologi jelas kemudian juga secara itu perang dingin ini biasanya terjadi antar dua negara yang disebut negara adikkuasa negara adikkuasaan negara yang memiliki paling banyak kekuasaan ataupun paling intinya itu memperebutkan wilayah yang dianggung sebagai negara paling kuat mereka saling berpengaruh ideologi dalam arena pergulatan politik skala internasional nah jadi kubatensinya tadi salah satunya ketika Amerika Serikat Uni Soviet meluncurkan pesawat luar angkasa itu pun juga diikuti oleh Amerika Serikat dengan NASA yang meluncurkan juga pesawat luar angkasa kemudian mereka bedanya kalau Uni Soviet hanya mengelilingi luar angkasa kalau Amerika Serikat mereka sampai kebulan itu menunjukkan adanya persaingan yang sangat ketat antara dua negara yang memiliki kekuasaan pada masa itu nah jadi kalau kita lihat disini jawabannya lebih tepat adalah yang C kenapa C enggak D yang D kan perlombaan senjata saja sedangkan disini yang C itu mencapup semuanya tadi ada kalimat persaingan antarblok tersebut kerap terjadi di berbagai bidang ideologi koalisi militer persaingan yang sifatnya ideologi kepentingan dan sebagainya bahkan di luar koalisi militer pun banyak persaingan persaingan secara teknologi luar angkasa dan sebagainya jadi kalau menurut Ibu yang C adalah jawaban yang paling tepat karena ini mewakili semua materi kalau yang D itu cuma perlombaan senjatanya saja nah jadi kurang tepat jadi jawabannya yang benar adalah jawaban yang C itu nomor kita istirahat dulu lah oh iya nah jalan ibunya sudah sudah lelah nanti nanti kita lanjutkan 8.30 kita masuk lah 15 menit istirahatnya 8.30 8.30 insya Allah sampai jam 9 kita malam ini oke oke makasih ya sekian jadi ya untuk nomor sampai nomor 6 kita sambung nanti jam 8.30 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih